Bursa ekuitas Wall Street ditutup lebih rendah pada selasa waktu setempat karena investor terbebani komentar dari pengawas berbankan Amerika Serikat mengenai bank-bank yang kesulitan serta aksi jual saham terkait teknologi. Diketahui Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,12% menjadi 32.394,25. S&P 500 kehilangan 0,16% menjadi 3.971,27 dan Nasdaq komposit turun 0,45% menjadi 11.716,8. Otoritas Perancis menggeledah kantor lima bank di Paris pada selasa termasuk Sosyet General, TNP Paribas, dan HSBC atas dugaan penipuan pajak dan pencucian uang terkait pembayaran dividen. Penuntut keuangan menggerbe kantor bank besar di Paris, termasuk Sosyet General SA, dan BNP Paribas, HSBC, Netexis, dan anak perusahaan BNP Exen. Penggerbekan ini sebagai bagian dari penyelidikan penipuan pajak dan pencucian uang terkait pembayaran dividen yang kasusnya sudah mulai diselidiki sejak Desember 2021 lalu. Seorang jurubicara kantor penuntut keuangan Perancis tidak dapat memberikan angka pasti terkait besaran penipuan. Namun bank-bank tersebut akan dikenai denda kolektif lebih dari 1 miliar euro atau setara 1,1 miliar dolar, termasuk pembayaran bunga yang melambat. Penggerbekan bertujuan untuk mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah bank sengaja berusaha membantu klien menghindari pajak saat dividen diperdagangkan. Hal ini terkait dengan strategi albitrase dividen yang dikenal sebagai KUMKUM. Di mana pegang saham mentransfer saham dalam waktu singkat kepada investor yang berbasis di luar negeri untuk menghindari pajak dividen. Ini memungkinkan investor bisa memegang saham selama periode ketika dividen dibayarkan dan tidak dikenakan pajak atau pajak yang kemudian dirifan atau dikembalikan. Mereka kemudian menjual efek itu kembali ke pemilik aslinya dan jumlah yang disimpan dibagi di antara para pihak. Penggerbekan menambah sentimen negatif lebih lanjut di sekitar industri perbankan di Eropa. Sosgen turun sebanyak 2,4 persen sebelum memangkas kenaikan untuk diperdagangkan turun 1 persen pada waktu perdagangan pukul 13.03 waktu Paris. BNP turun 0,5 persen dan HSBC turun sekitar 0,2 persen di London. Berbagai sumber adik sejenak. Terima kasih.